Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa terdengar ya? Siap, sudah, Pak. Siap, sudah, Pak. Oke, kita mulai materi hari ini. Kita lanjutkan materi lautan. Jadi, lautan yang materi kedua yaitu bangunan lepas pantai. Bangunan lepas pantai itu segenap bangunan yang ada di lepas pantai. Tetapi bukan kapal, bukan untuk fungsi transportasi. Fungsi utamanya untuk eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di lepas pantai. Eksploitasi dan eksplorasi. Nah, ini adalah jenis bangunan lepas pantai di awal-awal di mana dia masih dekat dengan laut, dengan jarak, dengan pantai, di dekat sekali. Di posisinya itu masih di pantai, di garis-garis pantai. Kemudian, masih diakses, bisa diakses dari darat. Kemudian, mulai menjauh dari pantai, yang lebih jauh dari pantai. Kemudian, ada yang kapal. Kapal ini model kapal-kapal yang untuk eksplorasinya. Kemudian, model selanjutnya yang lebih jauh dari laut, dari pantai. Kemudian, ada yang jenis semi-summersible yang nomor empat. Semi-summersible. Nah, ilmu-ilmu kapal sudah mulai dipakai. Karena berguna-gunaannya memakai bergunaan arsimides. Arsimides, yaitu dispassionate. Kemudian, model selanjutnya yang kelima adalah untuk laut-luat dalam. Untuk laut-luat dalam, murni kapal. Murni kapal yang dikonversi menjadi bangun-luat pantai. Dia punya mesin, segera peralatan juga ada, fungsi kapalnya juga bisa, akan tetapi mesin munduknya tidak ada. Mesin yang ada di dalam, yaitu mesin untuk manuver dan positioning dari bangun-luat pantai tersebut, ketika ada arus yang berubah, atau bimbang yang berubah. pengebrannya dipanya ke dalam. Dipanya ke dalam. Nah, jenis ya, atau kelompok-kelompokan, tanda itu ada delapan. Yang pertama adalah jaket, platform. Kemudian yang kedua adalah jack up. Jacket, platform. Jack up, platform. Kemudian, semi samper sebuah platform. muring buai, muring buai ini untuk pengisian dan discas ke darat pada saat pemindahan muatan. Namanya muring. Biasanya bentuknya bulat-bulat. Lagi pantai, kalau sama lihat, dulu ada di apa namanya, di Jermada Tanjung Pak itu ada muring buai, karena pada saat pemindahan muatan dari kapal tanker ke darat, itu dia memakai atau pemindahan dari kapal penampung minyak ke kapal pengangkut minyak. Kemudian, bas. Bas ini termasuk dalam jenis pengembangan pas pantai. Kalau fungsi yang dipakai adalah fungsi untuk supporting pada kapal-kapal bangun lepas pantai. Kemudian, kapal. Kapal-kapal yang di sini kenapa dikomplakan menjadi kapal-bangun lepas pantai? Karena dia mendukung operasi dari pengembangan minyak di lepas pantai. Contoh ya, contohnya adalah kapal itu kapal sampel yang menganggut manusia dari penginapannya ke pasitas pengoboran kemudian dari jarat ke pasitas pengoboran mengirim penguatan banyak hal ya. Termasuk tanker ya. Kemudian, ada yang pipeline. Pipeline ada pipa-pipa perpipaan yang dari laut sampai ke jarat. Perpipaan dari dalam dari dalam dari dalam pengoboran ke pipa-pipas pengoboran. Kemudian, yang ke-8 adalah floating production and offloading. ini floating production storage ini ada ada komanya kalau ini floating production koma storage and offloading. Apa namanya ini? Jadi, fasilitas yang mengabung yang berfungsi untuk memproduksi dan men-storage atau menampung minyak. Ini namanya FPSO. FPSO, floating production koma storage and offloading. Offloading apa? Dari kapal tersebut, dari penampungan minyak itu, itu bisa di-offloadingkan di kapal tanker sebagai penampung minyaknya. Offloading. Offloading itu maksudnya memindahkan minyak ke setelah diproduksi ya, diproduksi itu memisah residu kelumpur dan lain-lain. Walaupun nanti hasilnya itu masih minyak mentah. Masih minyak mentah banyak residunya dan korupsi ini kabar dari fasilitas pengoboran kaitan bangsa atas pantai yang di awal-awal teknologi pengoborannya di pas pantai. Kemudian, faktor beban yang harus dihitung, faktor beban minyak yang harus dihitung dan berpengaruh pada perencanaan bangsa atas pantai itu adalah yang pertama adalah water debt atau dalaman perairan. Kedua adalah angin. Ketiga adalah gelombang gelombang atau wave kemudian adalah pasang surut atau tidal yang dihitungkan. Kemudian yang kelima adalah arus harus bisa arus permukaan harus di dalam laut jika dia harus di bawah laut kemudian kondisi casar laut sipet sipet ngapa isinya lumpur gerakal batuan yang kemarin kita sudah membawa di dalam sipet bermacam-macam. Sipet ada yang pur, ada garam. Itu harus dibentukkan sebagai beban lingkungan. Kemudian yang ketejaan adalah penggerisan atas koring. Penggerisan seperti apa? Kalau ada harus di dalam laut dan kemudian di permukaan sipet atau casar laut maka dia akan menimbulkan penggerisan. Penggerisan yang juga nanti akan berakibat pada fondasi pipa yang masuk ke dalam laut pihak pacarnya atau tempat untuk menambatkan jagar untuk kapal yang melakukan tersebut tidak bergerak. Kemudian yang delapan adalah tektonik. Sejauh mana tingkat tektonik kegempaan di area tersebut. keseringannya berapa tingkat tingkat skala diperhitungkan di awal ketika merencanakan atas pantai. Kemudian perjalanan peran di Indonesia harus diperhitungkan Laut Jawa itu perjalanannya 10-60 meter di area-area di atas Puglan itu perjalanan 30-35 meter kemudian laut Natuna itu rata-rata di 100 meter kemudian Selat Makassar Selat Makassar yang dekat di timurnya Bayapapan karena dia sudah ada Palung yang menerus sampai ke Sumbawa di timurnya Pulau Bali itu palungnya menerus ke dalamnya ada 1000-2000 meter kemudian Muara Mahakan sungai Mahakan itu 10-60 meter Muara Mahakan itu ada ada banyakkan di Muaranya Maka ada banyak masjidat pengoboran perhitungannya dalam 10-60 meter Muara Mahakan kelima tangan offshore oil platform banyak terdapat di utara Pulau Jawa Muara Mahakan dan di Natuna walaupun di tempat tempat juga ada di Selat Muaka di daerah Madura masih ikut di Selat Madura dan di area Laut Jawa kemudian jenis bangunan itu ada yang kalau dilihat dari strukturnya itu ada yang terpanjang fixed jacket leg structure jack up structure atau self-evident unit yang anjungannya bisa didongkrak naik dan turun baik itu dia memakai kemudian bangunan terikat tension leg platform korek boy boy tampet yang untuk pengeluaran termasuk dengan bangunan terikat tension leg itu ada jakar yang kebawah kakinya itu ditarik kapal kalau ini dilihat dari sistem strukturnya yang terpanjang itu ada beberapa ada ini ada kepala sumur atau WF kemudian ada produksinya ada akomodasinya living quarter tempat para kru kru kapal maupun operator masuk juga subcontractor yang bekerja di situ ini untuk beristirahat menunggu sip dan lain-lain kemudian ada obor atau flair 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 ini yang menunjukkan bahwa ternyata fasilitas itu berfungsi ada minyaknya dan dibakar flair kemudian ada jembatan hubung ada masyarakat yang dihubungkan antara botengnya terhubung dengan jembatannya walaupun tidak semua ada jembatannya kemudian kalau yang jaket structure jaket structure dan deck structure itu terdiri jaket offshore jaket structure itu terdiri dari dua yaitu jaket leg structure dan deck structure jumlah kaki kakinya jadi jaket leg itu bisa tidak 4 6 dan 8 tergantung dari beban yang ditumpang dan juga tergantung dari sejauh mana jauhnya jumlahnya itu di Indonesia itu lebih dari 400 dengan kedalaman 10 sampai 100 meter ceket platform itu bangga menetap untuk produksi produksi kakinya 38 menancap buser laut dengan pindas yang panjang yang modenya berbeda dengan pindasi di jarak yang itu pindas sipil itu beda tapi berhitungannya masih sama karena kebebanannya itu ada beban harus juga kalau di jarak tidak ada beban harus pengerusan tidak dia hanya menopang atas saja ini contoh dari jacket leg steel jacket structure drilling and production ada kakinya ini laut permukaan laut dalamnya si bednya ada mat match ada quarter modul tempat orang istirahat sini lipat ada production modul ada power jackson and utilities kemudian ada drilling derik derik kemudian drilling modul kemudian ada flare blast blast kakinya slip kemudian mat match pin piles skat dan kondukor atau penghubung tipa pengeburan sampai ke well atau kepala dari sumur kepala dari wellhead kemudian dari kondisi tersebut bisa dibagi menjadi wellhead atau kemudian production accommodation wear dan self container platform atau platform yang tertutup tertutup bisa untuk kantor bisa untuk giving water namanya self container platform semua fungsi ada di atas platform ini yaitu wellhead processing flare agumitation helipad untuk laut yang dalamnya lebih dari 2 meter berkaki 8 seperti laut jelas satan laut utara laut utara ya Eropa teluk mexico mexico baratnya mexico terpanjang ini yang tadi dan ini tripod jacket lag kadang-kadang tidak berfungsi kadang-kadang ketika konsesinya berubah dia berhenti berproduksi flernya dimatikan kepala sumurnya ditutup dulu sementara kemudian ada operasi lagi operasi lagi ini ini biasanya bisa kita mancing berhenti disini caranya tripod jacket lag kunyanya kode itu di madula kecil ada kapalnya kadang berhenti operasi ini processing platform ini atau opernya ini processing platform platform prosesnya ini yang punya ladang meseno dengan mendalaman 1000 meter di selat makasah untuk busnya ini open protection of the floating kalau dulu dibangunnya lambungnya ini di PT PAL atau bus tas diatasnya itu di Singapura di batam kemudian di kakum di Singapura ini kawan nya FPU atau jenis Semi sama Sibel di jempatan hukum di jempatan hukum di jika platform berklasi dilengkapi diring rik naran bisa dipindahkan berdiri di dasar laut dengan 3 atau 4 kaki yang bisa didongkrak naik dan turun check up yang namanya ke dalamnya sampai 150 meter disebutnya self elevating unit ini contoh ya check up atau self elevating unit ini bisa bergerak naik dan turun didongkrak bisa memakai mekanik tergantung dari kedalaman pada saat perubahan dari kedalaman air dan dia bisa dipindahkan bermanuever ini check up gear pakai gear seperti mekanik masih-masih kaki itu bisa menggerakkan platformnya itu naik dan turun ini pada pemindahan dari kalangan ke fasilitas atau dari fasilitas A ke fasilitas B yang sudah A-nya sudah habis semuanya atau dia hanya berfungsi untuk eksplorasi tidak eksplorasi atau hanya untuk memastikan ada minyaknya ini bisa dipindahkan di kapal juga ini sebangunan abung semi-samu sibil otom kom semi-samu sibil pipe layer semi-samu geogreen kapal bor kapal tanker kapal sampel sampel dan lain-lain kemudian semi-samu sibil platformnya untuk eksplorasi dimana dia ada bisa berpindah menggunakan dinamik posisi sistem gerakannya bersebut laut relatif kecil ini contoh semi-samu sibil untuk eksplorasi jenis semi-samu sibil untuk eksplorasi ada deck ada kolom batang yang dengan tonton dan ada cluster ada ada dua cluster setiap batangnya setiap pelampung ada dua cluster yang fungsinya untuk posisioning saja ini kalau kita lihat salah tiga dimensi saya lihat salah tiga dimensi ada air pad atau air deck ini adalah pengatungnya dan ada decknya ada penghubungnya ini PLP ya Tension Light Platform di ladang WCNO Selatakasar Tension Light Platform modelnya yang tadi itu yang ini yang di depannya sini ya ada apa 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 seling 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 yang terbeda apa dipungsi di bawah sini dan dipastikan disini di jangkarkan disini di bukit di ada rentang yang mungkin dia masih bisa bergerak cluster itu itu berfungsi untuk memposisikan tetap di tempat semula walaupun dia berputar atau bergerak tapi tidak bergerak menggunakan dinamik sistem operasinya terlihat tapi dia fungsi kapal yang ini ketika sedia sedang beroperasi dan beroperasi ada kapal sampelnya ada strenya ketika dia mengambil minyak ini mengambil minyak eh sorry ini strenkernya ini strenkernya ini produknya di bawah sana kapal ini kapal saple opsor saple vessel Jadi dia bisa membawa orang ketika naik dari kapal ini Dia merampak ke kiri Dia juga bisa membawa barang-barang Di belakang-barang di atas ini Orangnya naik disini Kemudian masuk ke dalam itu Ini diving shampet vessel Ini basket orang yang akan naik Ini di udang, di ladang udang Kemudian FPSU Belana Di ladang Belana Terbesar baginya dengan panjang 285 meter Lebarnya 58 meter Tingginya 28 meter Nah pasal tampung misalnya Tinggal mentahnya Itu bisa 1 juta barrel Dimana 1 barrel itu setara dengan 160 liter Berarti 160 juta liter Berarti 160 ribu liter Desa meter 1 juta 1 juta Eh 1 juta 1 juta Tapi 1 juta Ditik Ini belana Kapalnya Kapal Kita lanjutkan Ada telpon FPSU Dan FPSU Ini beratnya dari sini Aminnya belakang Kita Aja Pada-pada Menurut Adang-ladang Jindaran Adonan 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 Dari ini contoh dari single murek Hai woi kapal harus double hal pelarangan antikuling yang non-tipetik yang tidak terbarukan pada badan kapal mulai 1 jadi sekarang aturannya untuk balas tank itu harus dicat dahulu tidak hanya memakai anti-pulling saja dicat dalam artian pengecatannya anti-pulling anti-pulling yang di laut itu sekarang harus dicat mengikuti aturan pengecatan untuk fresh water sekarang terjadi perpindahan virus dan bakteri dari laut yang A ke laut yang B yang diubah dalam balas tank tertentu yang ikuti aturannya PSPC penerapan balas water management sistem di kapal jadi ada perubahan tiga tiga terkait ini adalah untuk balas per 1 Januari 2018 beberapa kapal yang dibangun di PT PAL gagal untuk memenuhi aturan ini karena aturan ini baru diperhatikan 2008 sementara kapal sudah dimulai diproduksi ada beberapa kapal yang gagal diselesaikan di PT PAL itu dari aturan PSPC kemudian air pollution emisi gas buang seperti CO seox dan recycling semua bahan-bahan yang ada di dari resikling termasuk hasil dari residu apa apa pengemburan minyak itu kan di production ya banyak air yang tergabung sudah dipisahkan bagaimana tata cara untuk membuat membuat maka minyaknya itu harus harus walaupun dia masih ada unsur C nya itu tapi tidak lagi bisa bergabung untuk menjadi minyak maka ada namanya dispersan ketika sudah dipuang lalu tembak air yang tekanan tinggi sampai zatnya itu berpisah-pisah dia masih minyak tapi tidak menjadi minyak bisa iklan termasuk sampah-sampah yang ada di dalam kapal ataupun peta pengemburan itu semuanya harus bisa dibuang dengan memenuhi aturan-aturan timur jadi bisa di resikling begitu materinya kemudian jika ada pertanyaan saya persilahkan untuk waktunya saya tutup dahulu dengan kejahatan operasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mau tanya perkenalkan perkenalkan nama saya Faisal Roman 362121 30233 dari kelas 1B saya mau tanya Pak kenapa kapal tongkang itu mesti eh maksudnya kayak waktu di latihan itu ditarik sama takbut gitu Pak kenapa apa itu muatannya terlalu besar apa enggak kuat jalan apa kenapa Pak kalau yang ditarik sama takbut itu Pak oh ya Bars atau tongkang itu juga dengan kapal tunda ya kapal tunda atau kapal takbut ya iya Pak ya karena dia enggak bisa bergerak sendiri dia makanya harus di tarik kalau dia bisa bergerak sendiri ya jalan sendiri karena kapal tongkang itu rata-rata enggak punya mesin oh berarti kapal tongkang itu enggak ada mesinnya gitu Pak ya cuman muatan gitu aja mesin yang itu bergerak ya bergeraknya enggak ada dan dia memang fungsinya fungsi untuk apa namanya fungsi untuk pengangkutan aja tidak ada fungsi-fungsi yang lain tapi diatasnya yang ada yang kapal-kapal tongkang yang ada ini ya ada apa pasitas orang juga ada masuk kategori bars ada mesinnya tapi mesinnya tidak untuk bergerak untuk bergerak dari satu tempat A ke tempat B dia harus di tarik di tarik dan di pandu biasanya kapal menariknya satu di depan kalau memuatannya berat ada satu lagi di kanannya atau di kirinya itu tentu dia ke posisinya kalau bergerak kalau cara untuk posisinya tidak dia di jangka begitu Mas Masal Nur Rahmat maksudnya sudah habis iya Pak terima kasih Pak mudah-mudahan bisa bermanfaat kita ketemu lagi minggu depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.